Nah jadi berhubung di video sebelumnya saya udah bahas juga bagaimana sih cara menambahkan situs di Google AdSense gitu ya Nah namun disini saya akan bahas karena banyak banget nih yang dipertanyakan termasuk saya juga gitu ya Disini ada yaitu notifikasi di bagian sini ternyata situs kita ini ditolak Nah biasanya notifikasi ini ada lewat email juga ada gitu ya dan ada juga di bagian sini pun ada gitu ya notifikasinya Nah seperti disini Anda harus memperbaiki beberapa hal disini perbaiki sekarang Nah sekarang saya akan bahas penyebab situs kita ini ditolak yuk simak aja ini dia Nah jadi seperti halnya di bagian sini gitu ya jadi situs saya ini ditolak Nah jadi mungkin kalian masih belum paham gitu ya mengapa sih kok situs saya ini ditolak gitu ya Nah disini kalian biar cari tahu penyebabnya seperti apa gitu ya Disini kalian tinggal klik aja di bagian sini ya perbaiki sekarang Nah di bagian sini kita cari tahu Nah ternyata mengapa situs kita ini ditolak yaitu menemukan Disini kami menemukan beberapa pelanggaran kebijakan Nah di antaranya iklan yang ditayangkan google pada layar tanpa konten penayang Terus selanjutnya kami tidak mengizinkan iklan yang ditayangkan google pada layar Dan juga yang tidak memiliki konten atau memiliki konten bernilai rendah Dan juga yang masih dalam proses pembuatan Yang digunakan untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya Nah jadi disini penyebab situs kita ini ditolak Yaitu kita ini belum memenuhi syarat Ataupun disini melanggar beberapa kebijakan Seperti halnya tadi di antaranya Iklan yang ditayangkan google pada layar tanpa konten penayang Dan juga yang tidak memiliki konten Ataupun memiliki konten bernilai rendah Yang masih dalam proses pembuatan Iklan yang digunakan untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya Nah mungkin kalian masih bingung nih Apa sih yang dimaksud iklan yang ditayangkan google pada layar tanpa konten penayang Dan juga yang tidak memiliki konten atau memiliki konten bernilai rendah Yang masih dalam proses pembuatan Atau yang digunakan untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya Nah jadi masih bingung nih Apa sih ini maksudnya gitu ya Nah jadi disini saya akan bahas yang pertama dulu Yaitu iklan yang ditayangkan google pada layar tanpa konten penayang Apa sih yang dimaksud iklan yang ditayangkan google pada layar tanpa konten penayang ini Jadi disini konten yang kalian berikan Ataupun artikel yang kalian berikan ini Menurut disini sih harus bermanfaat Jadi saya yakin kalian pasti membuat artikel kalian ini gak asal-asalan gitu ya Jadi disini harus bermanfaat bukan berarti konten kalian ataupun artikel kalian buat ini tidak bermanfaat Nah tetapi artikel yang kalian buat ini sebenarnya sih bermanfaat sekali gitu ya Namun pengunjungnya kurang Nah jadi seperti itu Jadi artikel kalian ini bukan berarti tidak bermanfaat Tetapi artikel yang kalian buat ataupun memposting artikel di blog kalian ini Ternyata pengunjungnya kurang gitu ya Ataupun yang bacanya kurang Jadi seperti itu penjelasannya gitu ya Namun seperti halnya dijelaskan disini Nah jadi seperti halnya dijelaskan disini Iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang ini Kami tidak mengizinkan iklan yang ditayangkan Google di layar Tanpa konten penayang Ataupun berisi konten tanpa manfaat disini ya Jadi disini agak sedikit sadis juga ya Tanpa memanfaat Padahal kan kita ini membuat artikel ini gak asal-asalan gitu ya Nah jadi konten yang anda berikan harus bermanfaat bagi pengguna Dan menjadi fokus bagi pengguna yang mengunjungi situs Ataupun menggunakan aplikasi anda Oleh karena itu kami mungkin membatasi Atau menonaktifkan penayangan iklan di halaman yang berisi konten tanpa manfaat Dan atau masih dibuat hingga halaman tersebut diubah gitu ya Contoh disini tambahan yang dapat membantu anda Memahami kebijakan terkait nilai investaris Iklan tidak boleh ditempatkan pada layar buntu atau tanpa konten Misalkan halaman terima kasih login keluar ataupun error gitu ya Terus iklan tidak boleh ditempatkan dalam aplikasi yang fokus interaksi Utamanya adalah pengguna tidak melihat layar Misalkan aplikasi center gitu ya Jangan tempatkan iklan pada konten yang dibuat secara otomatis Tanpa peninjauan atau seleksi manual Mungkin disini masih bingung juga gitu ya Nah jadi seperti hal yang dijelaskan tadi Jadi yang dimaksud iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang ini Adalah konten kita ini masih belum banyak pengunjungnya Peminatnya Jadi otomatis iklannya ini dinonaktifkan untuk sementara Tetapi kalau misalkan artikel kalian Ataupun konten kalian ini sudah banyak pengunjungnya Yang otomatis kalian ini bakal diterima dan juga bakal menghasilkan uang dari artikel yang kalian buat tadi Tetapi kalau misalkan ya seperti hanya dijelaskan tadi Iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang ini Salah satu penyebab situs kita ini ditolak Ya kemungkinan artikel kalian ini bukan berarti tidak bermanfaat Tetapi artikel kalian ini sedikit pengunjungnya Karena baru dibuat akunnya ya Kemungkinan seperti itu gitu ya Nah jadi seperti itulah yang dimaksud iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang Selanjutnya yang masih dalam proses pembuatan Ya wajarlah yang namanya akun baru Otomatis pelanggannya pun ya sedikit karena akun baru gitu ya Tetapi kalau misalkan akun kalian ini sudah lama Terus sudah rutin juga membuat postingan Ya kemungkinan seperti halnya Youtube juga Semakin lama juga pasti ada yang subscribe gitu ya Nah sama persis seperti halnya di bagian artikel gitu ya Jadi usahain aja Kalau misalkan kalian gak mau ditolak seperti disini Misalkan udah ditautkan ternyata ditolak Kalian jangan ditautkan dulu Jangan ditautkan terlebih dahulu Kalau misalkan akun kalian masih belum benar-benar 100% Nah kalau misalkan akun kalian ini sudah banyak pelanggannya Terus postingan-postingan yang kalian buat ini ternyata banyak banget Yang bacanya, peminatnya pun banyak Nah kalian tinggal tautkan aja ke Google Unsend gitu ya Nah jadi kalian bakal diterima kalau misalkan seperti itu Tetapi kalau misalkan sebaliknya baru dibuat Akunnya baru dibuat Membuat postingannya pun asal-asalan Ataupun 1-2 baru 2 gitu ya postingan Terus kalian tautkan ke Google Unsend Ya otomatis kalian bakal menerima seperti disini Ditolak gitu ya Nah jadi selanjutnya Apa sih yang dimaksud Untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya gitu ya Apa sih maksudnya ini Jadi yang dimaksud ini tuh Yaitu konten kita ini harus benar-benar fokus pada satu tujuan Berbeda banget nih sama halnya di Youtube Jadi kalau misalkan di Youtube kan Satu channel berbagai banyak topik Itu gak jadi masalah Misalkan Youtube gitu ya Tutorial seputar Youtube Game, masakan, kuliner, jalan-jalan Kalian upload ke satu channel Ke Youtube Itu gak jadi masalah Yang penting Videonya ini original Nah berbeda banget seperti hanya di bagian artikel Jadi di bagian artikel ini Yang disebut Yang digunakan untuk notifikasi, navigasi Atau tujuan perilaku lainnya ini Yaitu benar-benar harus fokus ke satu tujuan Jadi artikel kalian ini mau bahas seputar apa gitu ya Seputar makanan Nah kalian harus bahas aja seputar makanan gitu ya Dari A sampai Z gitu ya Pokoknya bahas seputar ya mengandung makanan gitu ya Berbeda banget seperti halnya di Youtube gitu ya Nah jadi yang dimaksud Yang digunakan untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya Seperti halnya tadi harus membuat Artikel kita ini harus fokus ke satu topik gitu Ataupun satu konten Jangan Macam-macam konten Dimasukkan ke artikel kalian gitu ya Nah jadi itulah jawabannya Mengapa situs kita ini ditolak Yang pertama Artikel kalian ini Peminatnya kurang gitu ya Karena akun baru Yang kedua ya Masih dalam proses pembuatan Yang ketiga ya Kalian harus fokus ke satu topik gitu ya Jadi intinya seperti itu Nah jadi usahain aja Seperti yang hanya dijelaskan tadi Jadi kalau misalkan kalian membuat artikel Kalau misalkan kalian belum 100% Peminatnya sudah banyak Pelanggannya sudah banyak Baru ditautkan ke Google Adsense Tapi kalau misalkan kalian Akun kalian ini ternyata Masih dalam proses pembuatan Baru dibuat Artikel Membuat artikelnya pun Gak rutin Baru satu dua Kemungkinan Jangan ditautkan terlebih dahulu Kalau misalkan kalian gak mau Seperti ini disini gitu ya Ditolak gitu ya Nah jadi seperti itulah jawabannya Semoga ini bisa bermanfaat Khususnya buat para pemula Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye